selamat menikmati mulai dari atas ini kebun cengkai ya orang-orang yang punya cengkai ini punya orang banyak juga cengkai-cengkai lihat sini disini subur cengkainya nah kalau dari sini kelihatan nah tempat tinggal saya itu disana tempat tinggal saya disana saya tadi kesini ini rumah-rumah tetangga disini ini rumahnya bapak pair sana itu ini kebawah nah kalau dari sana itu eh ntar saya dari sini dulu saya sekolah disana sekolah anak SD itu jauhnya disana berapa kilo itu kalau dihitung dari sini ke atas ini sawah-sawah daerah nah ini sawahan kemudian barang ini sekolah SDN barang ini sawah saya ini kalau daerah disini daerah pegunungannya disana daerah kerajannya nah sini lihat tuh dari atas bukit sini satu-satu ya disana saya desa bungkal RT16 ini desa dawung kemudian itu sambiroto kelihatan dari sini semilir turun lagi yang saya naiksin ini ini sawahan ini carah ngincen ini joso termasuk salam daerah salam keteng iya bang sana cati sip hidup di gunung pemandangannya ya alam lihat dari sini ini kebun-kebun cengkehnya orang kalau dari sini kelihatan banget ya supur tanahnya supur ini kenapa sepi gak ada orang biasanya ada orang teriak-teriak wakwik wakwik karena ini lagi musim padi jadi semuanya kebanyakan di di sawah jarang-jarang yang ada di ladang di atas dapat kopis jadi masih tanggungan kan ini masih tanggungan tanggungan nah ini enggak sepatu tanggungan wih aku tanya itu Hai kecil belakang-belakangnya hei-hei menggerakannya kayaknya iya kayak ngusung yang gue arco lainnya gondipep di lho gitu eh pepria ada pepri ini peten walah iya kelihatan gak itu orang kerja bakti disitu kasih dekatkan lagi nah jadi kelihatan itu tetangga saya tempat tetangga saya kerja bakti bikin jalan di bawah ini jurang di dalam kita tadi lewat situ juga ini rumah-rumah itu ada orang nah tadi habis cari rumput jadi kemarin ya aku ambil video itu dari sana yang video yang pertama yang menit 1 sampai 5 itu dari sana kalau dari sini kelihatan nah sekarang saya ambil gambarnya disini nah ini loh dari sebaliknya gunung disini kalau kemarin dari sana itu kelihatan kelihatan gak dari sini dari batu itu itu saya ambil spotnya disitu terus kemudian kebun cengkah yang kemarin kelihatan supur itu itu yang gunung ini loh ke atas cuma kalau dari sini terhalang sama sebaliknya ini gunung bukit yang ke atas ini dia tulis-ulis baliknya disitu itu cengkah-cengkah yang supur yang kelihatan dari sana kemarin sampai atas sana itu disini pun ada itu cengkahnya orang tapi ya sekarang kalau kita ambil gambar dari sini nampak jelas disini itu yang kemarin mengadakan kerja bakti itu di daerah sini ini yang bawah yang ada rumahnya ini loh di atasnya ini ada jalan masuk kemudian yang aku nge-vlog di sawah kemarin itu sawahnya kelihatan dari sini itu ini yang sudah dipanen itu yang ke bawah itu ya dari atas sini ke bawah ya itu kemudian dari sini pun nampak kelihatan itu desa dawung ke bawah itu sambiroto ya sambiroto semilir kemudian lagi saya jelaskan lagi disini yaitu jingkrong bongkal sana itu daerah salam itu yang sana yang sebelah kanannya sungai kelihatan ada sungainya itu yang ada sungai dari sini sawahan itu salam ninjen dan seterusnya kalau untuk daerah Wonocoyo ya daerah Panggul kotanya kalau dari sini terhalang sama ini bukit gunung atau bukit ya itu kalau dari sini nggak nampak di sini bagus kalau sore hari ya di sore hari atau pas musim kemarau tapi pas sore hari terang di sini kelihatan kalau ini kan kelihatan apa ya hijau-hijau hitam jadi kurang maksimal di bawahnya curang juga nah itu curang disini dulu ya kelihatan ini jam seberapa ini jam 10 pagi saya habis cari rumput tadi nah itu jam segini ini sudah mendung lagi sudah mulai mau turun hujan karena disini tiap sore hujan karena ini masih memasuki musim penghujan musim penghujan juga sudah mendekati musim kemarau ini mau lepas dari musim hujan ini cengkeh-cengkeh juga yang nggak tahu pohon cengkeh itu kayak apa ya seperti inilah teman-teman nah nah kalau disini yang kemarin saya ngeplok cari rumput itu disitu disitu disbaliknya ini rimbunan rumput semak-semak gitu selamat menikmati